Yo guys, ketemu lagi dengan saya di channel Evie Indra Evendi Kali ini saya akan mengungkap tentang kebohongan para paranormal Banyak orang yang mengaku-ngaku sebagai paranormal, orang pintar, yang dapat melihat alam goib atau makhluk halus Kita bisa melihat mereka bohong dengan cara melihat kedua mata mereka Ketika mereka sedang melihat makhluk halus atau alam goib Kenapa? Kalau mata mereka merem atau mengejamkan mata, berarti mereka bohong Namanya juga melihat, bagaimana bisa melihat dengan mengejamkan kedua mata mereka Namanya juga melihat, bukan harusnya mereka tidak mengejamkan mata mereka Itu kebohongan pertama paranormal yang melihat alam goib atau makhluk halus Selanjutnya, paranormal yang mengaku-ngaku bisa mengambil sesuatu, benda, paku atau lainnya di tubuh kita Caranya gampang, kalau ada paranormal yang ingin mengambil benda atau paku di dalam tubuh kita Seharusnya mereka tidak mematikan lampu atau tidak memakai lengang panjang Kalau mematikan lampu, itu adalah trik sulap atau kecepatan tangan Kita tidak bisa melihat dia menyisipkan paku atau benda lainnya di lengan panjang mereka Ketika dia ingin mengambil, bisa saja dia mengambil benda di dalam saku mereka Karena kita tidak bisa melihat mereka di dalam kegelapan Coba kalau terang, pasti mereka tidak bisa Kebohongan paranormal selanjutnya yaitu Ada paranormal yang mengaku-ngaku bisa menarik kekayaan dari alam goib Kita dibohongin oleh mereka Kenapa kita bisa dibohongin oleh mereka? Seharusnya paranormal itu lebih kaya dari kita Setidaknya mereka memiliki mobil mewah seperti Lamborghini atau Ferrari Nyatanya mereka biasa saja Rumah juga tidak terlalu besar atau mewah Seharusnya mereka lebih kaya Kan mereka bisa mengambil harta dari alam goib Benar tidak? Oke guys, mungkin itu saja kebohongan para paranormal yang bisa saya ungkapkan Mohon maaf jika saya ada salah kata Karena memang nyatanya paranormal itu kebanyakannya bohong Oke sekian, terima kasih